Wow keren udah hari itu memang udah emang pakai harga makelamaan BR70 aja ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu membongkar semua harga harga cabai dan harga sayuran yang lainnya seperti biasa yang belum segera-segera karena segera-segera gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya dan di malam hari ini malam pertama perpindahan pasar Induk Menang Induk Subitung dari penampungan ke pasar yang udah jadi walaupun suasananya tidak 100% murni karena banyak yang apa ya restrik belum bayar ya seperti itu bahkan lampak saya pun udah terjual sama orang saya lagi proses karena lampak saya sah lampak yang lama ya eksis untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai untuk masalah lampak sebelum basilo ya saya bahas masalah harga sayuran aja dulu ya ini suasana pasar Induk Subitung yang baru ditempatin ya suasana masih terlihat begitu gelap karena banyak yang belum masang lampu ya kenapa belum masang lampu bukannya para bandar nggak pada punya dua duit ya karena pemasangan lampu ini apa harus dibayar 30% dan pedagang sekarang dianjurkan Pemda Bekasi seperti itu ya yang 30% itu katanya belum bisa bayar kalau yang 30% belum bisa bayar maka haristik pun belum pada dipasang seperti itu ya ini salah satunya di depan kita gelap dan saya sendiri gelap belum ada lampunya ini lampak saya 1234 sampai timun sana ya langsung aja ini saya bacakan untuk di timun harga timun yang tercantik sedunia ini bandana cuman 4.000 rupiah ya dan untuk kacang kacang pun harganya sekarang lagi merosot praktis harga kacang sekarang cuman diangka 6.000 sampai 5.000 rupiah ya untuk harga kacang ya mungkin karena perpindahan gimana kayaknya gitu ya jadi sekarang masih belum ada yang belum normal gitu baru turun juga ya kacang timun ya dan ini depan kita ada juga daun bawang harga daun bawang sekarang di 10.000 dan seriatinya di 8.000 rupiah ya dan ini ada salah satu engkol medan juga harganya diangka 100.000 rupiah untuk engkol daerah di depan sana terlihat oleh kita engkol daerah itu harganya cuman diangka 5.000 sampai 4.000 rupiah ya langsung lanjut aja di depan kita ini ada salah satu terong merah sebenarnya kalau yang cakep terong merah diangka 5.000 rupiah 5.000 rupiah yang cakep kalau yang jelek sering 1.500 dan untuk pari harganya masih imbang diangka 8.000 rupiah Oh yang diangka 6.000 rupiah saja ya dan untuk apa terong bulat apanya terong bulat apa terong bulat kupa terong bulat belatik itu harga masih imbang diangka 6.000 rupiah yah yah ini kacang masih baru turun lagi tuh kacang tuh masih baru turun kacangnya tuh dan untuk ini terasa tersebut harga masih diangka eh hehehe Sini sampai ini rupiah sampaian Rp 3.000.000 rupiah koceng-koceng Oke siap makasih bosku infonya Aduh makin keren itu dia Aduh ini musik banyak banget ini musik ini pusing ini musik udah rame ya itu hai 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 gumpukan jagung di sini ini terlihat banyaknya jagung harganya cuman 4.000 rupiah jagung udah pada muat terus mobil pada muat ada kemangkol tuh udah penuh semua ya dalam disini ya ini tentang tuwal harganya cuman 13.000 sama dengan kentang Bandung ya untuk dieng aja kentang dieng itu harganya beda Rp14.000 kacang timun baru pada turun tuh ini kita berada di pasar lampak atas ya untuk mengimpokkan kosong untuk mengimpokkan harga-harga cabai cabai sekarang ya nih dan ini di depan kita ada cabai keriting cabai JTW cabai putih cabai caplak ori dan bermacam-macam cabai disini untuk harga cabai CMK sekarang bertahan di angka 25.000 rupiah ya 2725 lancar di 25 untuk CMK cabai merah keriting dan untuk ini salah satu apa namanya CMK cabai keriting hijau harganya di 15.000 rupiah saja dan untuk TW hijaunya harganya di 10.000 rupiah dan rawit putih sekarang cuman ngejual di angka 20.000 sampai 22.000 rupiah ya dan ini di depan kita ada salah satu CMK cabai merah besar ya CMK harga sekarang lagi berada di angka 25.000 rupiah ya dan ini ada ada sebuah caplak caplak harganya sekarang cuma mampu bertahan di 30.000 sampai 28 untuk silir di 20.000 rupiah ada yang 25 untuk rawit di hijau tanjungnya cuma mampu bertahan di angka 17.000 rupiah saja ya dan ini salah satu cabai ori ya ori tercantik sedunia ini tawarannya di angka 65.000 rupiah ini cuman bertahan di 70.000 rupiah ya Bu jadinya ini untuk cabai perentolnya harganya sekarang di 65 borga di 60.000 rupiah ya tawarannya ibu-ibu tuh di dalam belinya cuman dua kilo tawarannya cuman 60 ini kita tahan 70 kali kuat aja gitu ya untuk borga muntilan semua ikut-ikutan naik ya semua ikut-ikutan naik untuk cukup di dunia perawitan apalagi ya cabai ya cabai keriting udah CMK udah ori udah cabai caplak udah rawit hijau tanjung udah CMK udah keriting hijau udah semua udah semua laju terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya hai 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 kita ada salah satu tomat harga jual tomat sekarang masih jangka ada yang Rp5.000 ada yang Rp6.000 juga ya dan untuk sampo harganya lagi berada di posisi 2500 dan untuk mengkol ini yang mengkol harganya sekarang cuman diangka Rp4.000 untuk ini salah satu apa namanya selada keriting harganya diangka tadi siang Rp14.000 Rp14.000 tapi di malam hari ini tawarnya Rp7.000 rupiah ya Hai untuk kentang diang masih seperti biasa diangka Rp14.000 kentang Bandung diangka Rp12.000 sampai Rp13.000 yang punya apa yang hobi jengkol jengkol masih di Rp30.000 jengkol kolita di Rp10.000 rupiah saja ya Hai daun bawang seledri masih seperti biasa harganya itu hari tercantik Om nggak kurang lagi mau tawarannya 65 bosku hari maeste itu hari tercantik tuh Purwakarta punya tuh ini mau dicantik buat warnanya bangeste Wow keren udah hari itu memang udah emang pakai harga makelaman BR70 aja ya belum dapat 65 tawarannya 65 bosku hari tercantik sedunia bosko tawarannya 65 bosku sudah hari udah larut malam sekali ya dan saya pun udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Terima kasih untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya timur akan berjakinya amin amin ya rabar alamin tidak kembali lagi di video besok yang yang udah mulai viral pasar-pasar harga-harganya pun mungkin udah stabil lagi ya intinya salam sukses aja buat seluruh petani di dunia salam sukses aja buat seluruh pedagang di dunia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati